What's up school fans, mulai minggu di Padilla Hari ini kita akan melakukan preview Untuk IBL Season 2022 Pastikan kalian Sudah siapin minuman, seperti gue Kita minum dulu ya Biasanya kita kalau ngomongin lagi, kasih baru minumnya Tapi sekarang ini, karena ini videonya akan panjang Mungkin akan setengah jam lebih Gue baru aja selesai bikin notesnya, notesnya itu Tadi gue bikin hampir 3 jam 28 halaman Hopefully ini akan menyiapkan kalian Untuk menonton IBL Season 2022 Dan semoga channel ini Akan semakin besar lagi nanti Semakin rame nonton saat hype-nya IBL sudah berjalan Nantinya, amin Jadi sebelum kalian nonton, pastikan kalian kasih like dulu Dan juga nanti kalau udah selesai, jangan lupa kasih komen Dan juga share ke temen-temen kalian yang suka IBL juga I'm working hard Gue bener put in a lot of work untuk IBL preview kali ini, hopefully you guys gonna like it Ini akan gue release Untuk members terlebih dahulu, so shout out to Sama members nanti sehari sebelum IBL mungkin baru gue rilis Untuk para subscribers gue yang lainnya Oke, sedikit Ini aja gambaran untuk IBL This is probably the biggest IBL season ever Ini 16 tim kayak pertama kali ya Di Liga Professional kita ada 16 tim yang akan bertanding Jelas juga semakin ramai karena banyak sekali Toko-toko selebriti yang masuk season ini menjadi presiden klub Yang pertama jelas ada Raffi Ahmad Ada Gading Martin, Baim Wong Dan juga ada Jovial De Lopez Jadi ini jadi 4 orang besar ini menurut gue akan membawa banyak sekali crowdnya mereka Untuk IBL nantinya Tahun ini akan ada 6 seri Yang pertama ada di Jakarta Lalu Bandung, Joja, Solo, Surabaya, dan juga Denpasar Abis itu libur lebaran terlebih dahulu Abis libur lebaran, makan-makan Abis itu baru mulai IBL playoffnya, sistemnya akan home and away Jujur lagi gue gak tau sih Mereka akan sistem playoffnya seperti yang masih gue Apakah dia 4 divisi merah, 4 divisi putih Atau 8 terbaik tim IBL Gue masih belum tau persis Karena gue tadi liat standingsnya Di website-nya IBL itu masih barengan Sih mau 1-16 sih Jadi kalau punya informasi bisa tulis di comment section di bawah Tapi kalau saya tau gue sih Harusnya itu 4 dari divisi putih 4 dari divisi merah nantinya Nah divisi putih menurut gue bodoh-bunuhan sih This division gonna be so much fun menurut gue Karena hampir semua ini punya kesempatan untuk masuk ke playoff Sedangkan kalau divisi merah Kalau di dunia yang ideal menurut gue Satre muda Ini jerseynya gue lagi pake Itu 95% akan jadi juara grup Ini jersey men hadiah Dari Elijah Foster Pemain asingnya Satre muda Shout out to Elijah Thank you so much for the jersey Dan ini mumpung pas masih ada di Seattle Jadi gue pake dulu Dan gue beritahu ternyata Pacarnya Elijah kerjanya bareng sama Ciselin Tadi mereka berdua-berdua-berdua tentang Satre muda So I'm very proud man I'm proud husband Karena istri gue sedikit mengerti basket juga Tapi yang pasti orang-orang yang mana nanyain Gue apakah akan meliput IBL atau tidak Gue rencarinya ingin meliput Tapi gue belum tau nanti aksesnya bagaimana dengan IBLnya Apakah dapet izin atau tidak Gue baru pulang Nanti tanggal 22 nyampe Jakarta Karantina seminggu Mungkin gue rencarinya pengen nonton yang di Bandung Jadi gue nanti keluar karantina langsung ke Bandung kita Naik kereta Ya hopefully aja sih doain aja Semuanya akan lancar Dan semoga gue bisa meliput IBL Karena Gue pengen bener-bener juga sih Share lah Larif informasi kepada kalian juga tentang IBL Semoga juga bisa interview banyak pemain Seperti hari ini gue akan interview Avanseputra Nah kalau gitu Langsung aja nih Kita akan mulai dari divisi merah dulu lah ya Dimana divisi merah ada Satria muda Pertamina West Bandit Solo Bima Perkasa Jogja Tanggerang Hawks Bumi Borneo Basketball Pontianak Satia Wacana Sinsala Tiga Pasifik Sesa Surabaya Dan juga Indonesia Patriots Gue akan mulai dari Pasifik Sesa Surabaya Yang memiliki perhati Coach Aris Herman Lalu pemain asingnya mereka adalah Akim Scott Dan juga Tyron Lamar Dia yang Tyron Lamar Kok gue liat Lumayan legit ya Dia kayak mainnya di University of Nevada Yang merupakan Division I Basketball Division I College Basketball Sedangkan kalau Akim Scott ini Orangnya baik banget Dia udah reach out ke gue Dia bilang dia temennya Tarelo Corbin Dia akan ke Indonesia Dan dua orang ini Kayaknya punya attitude yang oke banget So Ambil keselit Untuk melihat dua pemain ini Nanti seberapa jagonya Karena kalau Awal season ini kita gak tau ya Apalagi pemain-pemain asing baru Kita gak tau Sejago apa gitu Jadi kita harus Nunggu sampai mungkin Kita kasih lima game Atau tujuh game lah Untuk mereka bisa adaptasi juga Dengan liganya Dan juga adaptasi dengan temen-temen Dan sistem pelatihnya Jadi Pemain asing itu Gak bisa langsung nilai Setelah tempat pertandingan Cuma biasanya Tapi kalau jago banget Kayaknya kalau keliatan Biasanya satu pertandingan ya Oke Pacific Cesar Surabaya Mereka Situasinya kita tau Baru ada skandal Tentang pengaturan skor Kita semua penasaran Nanti bagaimana Tim ini akan bounce back Di IBL season ini Bintangnya Gue yang gue tau ya Ini kan banyak pemain muda ya Gue gak gitu kenal Banyak pemain-pemainnya Jujur aja Gue cuma tau namanya Jonathan Dan juga Ram dan Yuda Jadi dua pemain ini Kayak akan jadi tumpuan Untuk si Pacific Cesar Surabaya Nantinya Tapi Pacific Cesar Surabaya Biasanya suka produksi Banyak sekali pemain-pemain muda Berbakat Tapi kita tau Surabaya itu adalah Kota basket Kota basket Yang pemain mudanya Banyak banget Jadi gue yakin Mereka gampang banget Untuk cari pemain-pemain muda Yang berbakat Untuk dimasukin Ke tim Pacific Cesar Surabaya Jadi gue excited banget sih Gue melihat aja Bagaimana nanti Pemain-pemain muda Pacific Cesar Surabaya Kempit di ideal musim datang Tapi kalau untuk playoff Jujur Kayaknya mereka udah out of reach Untuk pasif playoff Kecuali kalau memang Tiba-tiba si Akim Scott Sama si Tyron Lamar Ini tiba-tiba janggunya Jangan banget Mungkin averagenya kayak 40 poin Pacific Cesar Surabaya Menurut gue agak susah Untuk bisa masuk ke playoff Oke berikutnya ada Bumi Borneo Basketball Pontianak Yang dilatih oleh Coach Tondi Coach Tondi kemarin Baru aja memenangkan Medali emas Bersama tim DKI Jakarta Di Pond Papua Pemain asing mereka namanya Austin Mofunaya Dan juga Randy Bell Ini gue dua-duanya buta banget Gue gak tau permainannya mereka Seperti apa Mereka punya beberapa pemain Yang berpengalaman Yaitu Vincent Senjaya Dan juga Raymond Sariputer Tapi selain itu Pemainnya mereka Kebanyakan baru-baru semua ya Karena tim ini baru dibentuk ya Jadi mungkin juga Bentuknya last minute Mereka susah juga Kayaknya dapet Pemain-pemain Yang sudah punya pengalaman Sehingga banyak sekali Pemain-pemain mudanya Kalau gue paling penasaran Jelas dengan Steven Orlando Ini gue nih Temen gue nih Temen gue dulu Waktu main di Jets Bersama Bocah-bocah dulu Semuanya PH Lalu juga ada Arion Tio Yang kemarin Tampil cukup dominan juga Menurut gue saat lagi Di Pond Papua Dia kalau gak salah Lo tuh jadi Sparknya tim DKI Saat lawan Jawa Tengah Singet gue Waktu itu Tapi kalau gue gak salah Ingat ya Tapi waktu itu ada Hantu game Yang dibiak Pokoknya dia yang bikin Tim DKI menang Jadi dia salah satu Big man Mungkin sedikit under the size Tapi powernya kuat banget Dan ini juga salah satu pemain Andalannya Coach Tondi Tapi menurut gue Bumi Borneo They gonna have A long Long season In the IBL Kayaknya agak susah Untuk mereka bisa compete Mungkin ada beberapa game Yang mereka bisa ketat Tapi kayak menurut gue Agak susah Kecuali kalau si Austin Mafunayan Dan juga Randy Bell Ini bener-bener superior banget Karena gue gak rasa Mereka gak ada size sama sekali sih Size mereka kecil-kecil Gue lihat Lawan runs ya Scrimishnya dia Dia mainnya atraktif banget sih Atraktif banget Tapi Menurut gue Nanti pas lagi ideal season Kalau semua udah main serius Udah agak susah sih Untuk mereka bisa Compete dengan Apalagi tim-tim besar Nantinya Oke Berikutnya ada salah Ada Satya Wacana Salah tiga Satya Wacana Salah tiga Yang pelatihnya Jerry Lolo Wang Pelatih baru Sistem baru Mereka punya pemain asing Namanya Tylee Robinson Dan juga Joshua Devenport Tapi keliatan pemain asing Yang Satya Wacana Ini agak tricky nih Saya tau gue Dua-duanya belum sampai di Indonesia Kabarnya mereka hari Senin Berarti hari ini ya Atau kemarin Gue gak tau sih Pokoknya kabarnya tuh Mereka baru mau nyampe Di Indonesia Jadi mereka akan karantina terlebih dahulu Jadi gue gak tau Apakah mereka akan main Atau tidak Di seri pertama Kalau di seri pertama Mereka gak bisa main sih Wah Satya Wacana Akan kesulitan sih Menurut gue Kalau bermain tanpa pemain asing Walaupun gue tau Sekarang ini pemain asing Cuma ada satu Di lapangan Tetap pemain lokal Itu akan sangat berpengaruh Banget menurut gue Tapi tetap aja lah Pemain asing itu Satu game Masih yang harus nyetak 30 poin Kalau lu gak ada pemain asing Lu udah at least Kehilangan 30 poin sih Menurut gue Tapi Pemain bintangnya mereka Gue excited banget Of course ada Ada Firman Firman gue gak tau nih Beneran comeback ya sih Gue belum liat fotonya dia Mas sekali Tapi pasti Firman adalah Pemain nasional Pemain big man Yang udah juara juga ya ABLM sama CLS Pengalamannya banyak banget Dia pasti akan menjadi Salah satu vocal pointnya Di offensi saat dia wacana nantinya Tapi gue paling excited Of course itu Henry Lakai Henry Lakai Dan dulu gue udah Apa ya Nunggu-nunggu banget Dia bisa dipanggil sama timnas juga Karena menurut gue Dia big man yang bisa nembak dari luar Powernya kuat banget Dia gak takut juga Apa main asing Adu badan Jadi Henry Lakai ini Karena punya kesempatan banget Karena ini sekarang Udah terbuka lebar Opportunity-nya dia Untuk bisa menjadi bintangnya Untuk saat dia wacana Sinsala 3 Jadi gue harapkan dia bisa average Mungkin 10 point 8 rebound per game I think that's gonna be good Maybe 2 blocks Per game juga And of course Ada Pemain favorit gue juga Yaitu Febrianus Gregori Febri Man Time to go Crazy bro This season Karena menurut gue Mesin poinnya Satya wacana Akan datangnya dari Febri Si tahun ini Kita tau mereka kehilangan nuban Kehilangan erga Jadi Febrianus Febri Gue bisa ngerti ya Febri Febri gue rasa Akan menjadi Shooter utamanya Untuk saat dia wacana Sinsala 3 season ini And of course Ada Alexander Franklin Yang juga menurut gue Bermain cukup bagus Musim lalu di bubble Tapi yang gue bingung adalah Rookie-nya mereka Michael kemana ya Kok gak ada yang namanya ya Apa gue gak keliatan Namanya di Indonesia PN juga gue cek Gak ada sih Tapi gue harapkan dia bisa Main di Satya wacana sih Karena menurut gue Dia adalah salah satu rookie Yang sangat berbakat banget Dan dia bisa make an impact Right away Menurut gue Kalo bisa bermain untuk Satya wacana But Kalo ada yang punya informasi Tentang Si Michael Please let me know In the comment section Men Jadi Satya wacana mungkin Menurut gue Mereka akan hampir Tipis-tipis Scratching the service Untuk bisa masuk ke Ideal playoff nantinya Karena menurut gue Pemainnya mereka Banyak banget yang berbakat Dan gue juga penasaran dengan Nowfall Nowfall shooter Yang menurut gue Size-nya bagus banget Tinggi Tinggi badanannya bagus Jadi gue harapkan juga Nowfall bisa memperlihatkan Skill shooting-nya Nanti selama IDL Tapi Men Pemain mudanya mereka Masih bagus-bagus Punya potensi semua Jadi itu kenapa menurut gue Mereka masih punya chance Untuk bisa Masuk ke Ideal playoff Kalo ini kalo lu liat Kalo lalu ya Mereka game-nya ada yang Double overtime Itu jelas dari Fighting spirit-nya mereka Dari mental-nya mereka I think setelah pengalaman Satu tahun di bubble Mereka belajar banyak I think Mereka harusnya bisa sih Untuk compete At least posisi 5 Atau posisi 6 lah Di Divisi Divisinya mereka Dan hopefully Ya kalo bisa masuk playoff Lebih keren lagi lah Untuk satya wacanya Saya salah tiga Oke berikutnya ada Hawks tanggerang Nih Dilatih sama mantan pelatihnya Satya wacanya Yaitu Coach Meldy Pemain asingnya mereka adalah Adam Drexler Dan Richard Ross Adam Drexler Of course semua orang penasaran Karena dia adalah Anaknya Clyde Drexler Mantan pemain NBA Dan juga Halu famer juga Adam Drexler Pernama di Jepang He was the MVP Tapi kayaknya Jepangnya Liganya yang agak bawah So I'm curious juga Gue penasaran juga sih Adam Drexler ini Sejago apa sih Tapi kalo gue Feeling gue yang lebih jago Dan si Richard Ross Richard Ross ini Kayaknya orangnya gede banget Kayaknya dia akan Dominant nantinya Di paint area I think Poinnya Tanggerang Hawks Akan banyak Datangnya dari Richard Ross Tahun depan ini Karena mereka juga Gak terlalu banyak scorer sih Di teamnya Of course mereka ada Rizky FND Ada Winston Swenjaya Ada Danny Ray Dan juga ada Mario Gerungan Yang making a comeback Tapi menurut gue Ini kesempatan besar Untuk Kita gak siapa Untuk Yaya Muhammad Dia Ulhag menurut gue Dia big man Sudah wah Pindah-pindah team Dari SM West Bandit Sekarang ada di Ada di Tanggerang Hawks Menurut gue Ini saatnya dia Untuk membuktikan Memang dia layak Untuk bermain di IBL Dan dia akan punya Kesempatan ini Bersama Tanggerang Hawks Karena dia akan jadi The main big man Probably Dia akan jadi Center utamanya Kayaknya Richard Ross Mainnya 4 kali gue rasa ya Tapi gue rasa sih Yaya akan mendapatkan Banyak sekali menit And of course Rizky FND Harus gendong juga Rizky FND Gak harus jadi Lebronnya nih Dia harus nge-point banyak sih Karena gue liat Dari squadnya Si Tanggerang Hawks Yang pure scorer Mungkin adalah Rizky FND aja sih Karena Winston of course Point guard Tapi memang dia bisa Nyetak point juga And Mario Gerungan juga Lebih ke playmaker Dia mungkin jadi Mentor atau guard-guard mudanya Si Tanggerang Hawks juga Tapi Men Rizky FND bro You gotta work hard bro You gotta score 30 points 20 lah Rizky Apa yang ter Itu lah 20 point lah Cukup lah Tapi yang pasti Pemain to watch Menurut gue adalah Darian Benaya Dia bahas pemain ITHB Dan juga Anjas ya Anjas dibawa sama coach Dibawa sama coach Mel disini tau gue Dari Satya Wacana Ini dua pemain muda Yang punya kesempatan juga Untuk bisa Berkontribusi untuk Tanggerang Hawks Tapi mereka Kayaknya sama Satya Wacana Akan merebutkan Tiket terakhir Menurut gue Untuk masuk ke playoff Nantinya Oke berikutnya ada Bima perkasa Jogja Pelatihnya nih Bakas pelatih di CBA Katanya Dean Murray Wah pemain asingnya David Atkinson Dan juga Jordan Wesley Of course David Atkinson Sudah pernah bermain di IBL Sebelumnya Dia pemain yang memiliki Range Luar biasa 3 pointnya bisa dari Jauh-jauh Dan of course Dia udah tau banget Atmosfernya bermain di IBL Seperti apa Pemain muda Pemain bintangnya mereka Of course ada Indra Muhammad Ada Azarian Praditya Dan juga ada Ruhi of the year Samuel David 3 pemainnya ini Akan menjadi trio utamanya Menurut gue Untuk si Bima perkasa Jogja Musim datang And Mas Toib Wah Mas Toib Main lagi For another season Ini akan jadi Anchor defense-nya juga Untuk Bima perkasa Jogja Of course pelatihnya mereka Dean Murray ini Datang dengan Resume yang luar biasa Jadi gue penasaran banget Nanti bagaimana Dia akan menerapkan sistemnya Bagaimana dia akan Melatih Bima perkasa Dan juga strategi-strateginya dia Karena of course Di CBA Lo udah tau lah Levelnya beda banget kan Sama IBL Jadi ini adalah Sesuatu yang luar biasa banget Gue harapkan Pemain-pemainnya Bima perkasa Jogja pun Juga bisa belajar banyak Dari coach Dean Murray ini Of course kita semua Penasaran dengan Yanuar Yanuar Mantan MVP NGL Dia akan kembali lagi Makes his return Setelah 2 tahun Setelah gue cedera ACL atau MCL Cedera lama Jadi Gue penasaran Bagaimana nanti Performanya dia Tapi gue yakin Dia masih bisa Nyetak 10 poin 10 poin Nanti akan Masih Akan solid Dia kayak Clay Thompson Kita bikin Yanuar Dan Apalagi bersama Indra Muhammad Dan juga Samuel Devin Dan juga Radit Menurut gue sih Dilatih sama coach Dean Murray ini Mereka akan Lebih bagus Daripada musim lalu Feeling gue sih Seperti itu ya Walaupun mereka Kehilangan nuka Mereka kehilangan nuka Tapi gak masalah Menurut gue Apalagi last season Nuka kebanyakan juga cedera ya Jadi mereka udah biasa banget So I have big expectation Untuk si Bima perkasa Jogja Oke berikutnya Ada Indonesia Patriots Yang akan dilatih sama Coach Milos Pejic Yang membawa SM juara Musim lalu Tukuran pelakinya Sama SM Pemain bintangnya jelas Ada Dame Diakne Ada Maudukane Ada Ali Bagir Dan juga Aldi Izatur Semoga sih Yang paling utama dari gue Adalah Kau tentang Indonesia Patriots Adalah mereka jangan terbebani Sama hasil tahun lalu Kita tau Tahun lalu timnya luar biasa banget Kita pun gak nyangka Mereka bisa menang Empat game pertama Setau gue Dan juga selalu kempit Melawan tim-tim besar juga Seperti SM Jadi Gue harapkan Ini adalah tim baru Jangan dibandingkan Dengan tim tahun lalu Karena menurut gue Memang tim yang tahun lalu Itu spesial sih Itu generasi emas Basket Indonesia Sedangkan disini Banyak banget pemain-pemain yang muda Yang belum pengalaman banget Jadi gue Hanya expect mereka Untuk bisa memberikan perlawanan Dan juga bisa berkembang Di setiap pertandingannya Of course Ali Bagir dan Aldi Izatur Akan menjadi focal pointnya Untuk tim kali ini And of course Ada Mario Davidson juga Kita gak bisa lupa Mario Davidson Gue harapkan bisa jadi Salah satu scorer utamanya juga Untuk Indonesia Patriots Tapi player to watch Yang gue paling penasaran Jacob Lobu Nanti merupakan point guardnya mereka Yang badannya kuat juga Defense juga bagus And of course Kemarin Yang main di perbanasnya Juga cukup bagus Yaitu Daniel William Yang merupakan pemain Ini ya Dedikan ya Sebutnya pemain Gue lupa Sebutnya pemain apa Dari Satria Muda Lalu juga ada Julian Alexander Yang merupakan pemain Satria Muda juga Tiga pemain ini Menurut gue punya kesempatan Untuk show their skills Nantinya saat di IBL Julian kita semua penasaran Julian dari Perancis Kita pengen tau Perkembangannya dia bagaimana Defense nya Biasanya defense nya dia oke banget Walaupun memang Offense nya masih perlu banyak development Dan juga mungkin Fail for the game nya Tapi dia tinggi banget Atletis banget Dan bisa jadi Seorang pemain yang memiliki Skills defense yang cukup bagus Ya Gue penasaran banget Sama tiga pemain itu Walaupun masih ada Lansun Masih ada Wongso Masih ada Elgi Masih ada Raynard Yang kita juga semua Penasaran banget Pokoknya kita penasaran banget sih Semua gue yakin penasaran banget Bagaimana nanti Indonesia Patriots ini Yang akan bermain Dan juga bisa diriza Butar-butar Kita gak boleh lupa Jadi Sukses Untuk Indonesia Patriots Semoga bisa mendapatkan Pengalaman yang luar biasa Nantinya bermain di IBL Oke Berikutnya ada West Bennett's combi far solo Head coachnya coach Ebo Selalu pemain asing mereka Ada Michael Kolowole Dan juga The Monte Harris Tahun lalu mereka masuk ke 4 besar Of course Kalau dia masuk ke 4 besar Ekspektasinya akan lebih besar Lagi tahun ini Mungkin mereka targetnya adalah Untuk masuk ke IBL Final Bisa banget menurut gue Untuk mereka masuk ke IBL Final The chance Kesempatannya terbuka banget Mereka punya Michael Kolowole Walaupun ada desas-desus Bahwa Michael Kolowole Kayak kurang betah Di West Bennett's solo Sekarang ini Tapi mereka juga masih ada Di The Monte Harris Tapi Michael Kolowole Gue harapkan bisa Apa ya Mencari solusi lah Untuk bisa stay di West Bennett's solo Karena dia adalah Salah satu fan favorite Juga di IBL Dia pemain yang Misalnya ditunggu-tunggu Bala-bala Abil fans untuk dateng lagi Untuk bermain lagi Jadi gue harapkan Mereka akan menemukan Solusi untuk hal tersebut The Monte Harris Gue gak tau di seberapa jago Kita harus tunggu dulu Nantinya saat IBL season Sudah mulai Tapi menurut gue Mereka komplit banget sih Apalagi pemain muda mereka Kayak Habib Kayak Patrick Rio DC Semua udah bertambah Pengalamannya Apalagi Habib Patrick was Balling Apalagi Habib IBL Play of town He was like Really-really clutch banget Untuk West Bennett's solo Dan juga ada Main dua pemain ini Juga bersinar banget Bermain di Pond Papua Terus ditambah lagi Pemain-pemain senior Seperti Pringo Mejoni Mas Fadlan And of course One of the best Point guard Yaitu Widi Walaupun Widi Gue dengernya cedera ya Cedera ankle Main saat lagi scrimmage Jadi gue gak tau Apakah dia akan bermain Atau tidak Di seri pertama Katanya kakinya masih bengkak Tapi Mereka ini Apalagi karena kedatangan Mereka kedatangan Salah satu skor terbaik juga Di Indonesia Yaitu Raglan Raspati Jadi tim ini Jadi tim ini menurut gue Komplit sih Udah ada semua Permainannya dari luar Dan juga dalam Apalagi shooter-shooternya Mereka juga akan Bagus banget season ini And of course Ada Gabriel Batistuta Tambahan juga shooter ini Yang misalnya jadi X-factor menurut gue Untuk West Bennett's Gue jangan dulu Ngefans banget Sama Gabriel Batistuta Ini karena gue Bilang dia size-nya bagus Dia bisa main defense Dan juga shootingnya Semoga aja bisa konsisten 3 poinnya Kalau dia konsisten Ini akan bagus banget Untuk si West Bennett's solo And of course Rookie favorit gue Dandum O'Neill Gue juga excited banget Semoga dia dapet menit Gue pengen banget Nonton dia bermain Gue ngefans banget Pas nonton dia Di poin Papua And West Bennett's solo Udah pasti unlock For the playoff Gue yakinnya Yakin banget I think Mereka akan jadi Salah satu tim terbaik Sini gue nantinya Di ideal season ini Oke terakhir dari divisi ini Adalah Satria muda Pertamina Head coachnya Coach Joe Bell Sondah Dan pemain asingnya Gue pake Elijah Foster Dan juga William Tinsley Tapi jujur gue Agak kaget loh Mereka ngambil William Tinsley ya Gue memperhatikan Biasanya SM itu Suka pemain yang dominan Di dalam peneris Seperti Elijah Foster Karena mereka punya wing Bagus-bagus semua gitu Tapi ternyata mungkin Mereka mau nambahin Satu shooter juga Untuk pemain asingnya mereka William Tinsley Kalau dia bisa konsisten Bagus sih Gue udah liatin dia Di Prawira Bandung Dia pre-season Jago banget Tapi saat tulis season Mainnya sedikit sayur Tapi Gue nonton dia Bersama SM Bisa menemukan performanya dia Dia bilang Gue nonton vlog ke SM Gue tonton semua Dia bilang Dia udah ready banget For this season So I think that's a good sign And Elijah Foster Main gue nonton dia Di crossover Walaupun sedikit Out of shape Tapi gue rasa Udah digembleng Sekarang ini Amal Coach Yobel Biar dia udah Lebih bagus lagi Conditioningnya Lelah aja It's a good player Footworknya bagus Defensenya bagus Atin dia pemain yang bisa Menahan di Lord juga Nantinya Tapi SM masih lah Tim yang paling stack Season ini Menurut gue Arky Hardianus Lawrence Yusoy Kevin Yones Johan Loren Sandi Ibrahim Belum lagi masih ada Jali Rizal Falcone Masih ada Avan Seputra Dan mereka kedatangan Anthony Erga Untuk membantu scoring Kelvin Sanjay Juga tahun ini Pasti akan dapet menit Dia adalah center juga Harapan Indonesia Kedepannya Jadi menurut gue SM is still the team to beat Karena mereka juga Defending champion Timnya masih stack Banget Nanti gue tinggal penasaran sih Bagaimana transisinya Dari Coach Milos Pijic Kepada Coach Yobel Apakah pemain ini Masih butuh adaptasi Apakah masih butuh Penyesuaan Butuh waktu Tapi Menurut gue sih Sekarang ini Lo kalau udah liat Pemain-pemain ini Yang bermain untuk SM Udah agak sulit sih Untuk di kalahkan Tim ini bener-bener Solid banget Tapi Kita liat aja Nanti karena bola itu bundar Tapi Arki sih Gue Gua expect Arki To have another big season Kayaknya Arki akan main Happy Minutes mungkin ya Di tim kali ini Karena kita tau Mereka kehilangan cokeh Kehilangan rival Yang pemain-main senior ini Harus mungkin Main lebih banyak sedikit Dan juga harus Carry the team Cardianus Gue rasa juga Akan bagus banget Tahun ini Jadi Ya sekarang ini Menurut gue yang Favorit 95% Juara divisi Ini apa divisi yang Gue sampe lupa nih Divisi Merah adalah Satri muda Pertamina Kalau gitu guys Kita langsung pindah Ke divisi putih Sekarang ini Sebelum kita masuk Ke divisi putih Ngomongin divisi putih Gue perlu minum dulu Gila Kita udah 20 menitan loh Baru 1 divisi doang Biar ngomongin gak seret nih Oke Divisi putih kita mulai dari Evo Standard Bogor Pelatihnya Andre Yuwari Mantan pelatih Prawira Bandung Pemain asingnya J1 Hill Dan juga Karamoko Chise Jadi gue belum tau nih Permainannya mereka juga Tapi Yang pasti The face of the franchise Adalah Daniel Wenase Bersama Cio Manu Putih Dan ada tambahan Beberapa pemain yang udah pernah bermain Di IBL juga Yaitu Tri Hartanto Dan juga Dani Christian Jujur Evo Butuh Wenase Untuk 20 poin per game Kalau mereka ingin punya kesempatan Untuk masuk ke playoff Atau juga compete Di divisinya mereka Wenase tahun lalu gak bermain Karena dia cedera Di Bali United Jadi dia udah main absen Main lama Mungkin 2 tahun dia absen Terakhir main di Lerf Lerf Surabaya Belum Dewa United Tapi disitu dia performanya Oke banget Bermain di Bersama Coach Bedu Jadi Gue harapkan Wenase Akan Tampil seperti itu lagi Gue rasa Wenase Akan dominan banget Dengan bola Bola untuk Dia akan Ball dominan banget Nantinya di Evos Thunderbower Maaf banget guys Tapi pasti Daniel Wenase Harus gendol team ini Apalagi Gue gak tau pemain asingnya Sejago apa Nantinya Evos Banyak pemain muda sih Tapi gue Kagak kenal Kebanyakan gak gitu Kenal banget Kebanyakan Reza Arva Dan juga Julien Alexius Ini yang gue paling penasaran Dia yang dulu main di BBM Chelsnas gak sih Semoga gue gak salah ya Kalau gue salah Maafkan banget Tapi Kalau dia bener yang di BBM Chelsnas Itu orang Mainnya Visinya bagus banget Menurut gue Mungkin bisa jadi backup Dari Cio Excited sih Dia pemain yang dengan Apa ya Flair Dan juga style Yang enak banget Untuk ditonton Dan dulu gue juga Pengharapnya ada tim IBL Yang ngambil dia Jadi Hopefully Dia bisa bersinar Dan juga bisa bermain bagus Nantinya di IBL Tapi kalau pendapat gue sih Evos Akan berat sih Untuk tembus Even top 5 Menurut gue Even top 5 Di divisi merah aja Evos akan berat Oke Begitu ada Enesa Mountain Gold Timika Pelatihnya adalah Mantan pelatih Saigen Heat Yaitu Anthony Garbel Maaf Sorry coach Coach Anthony Garbelodo Pemain aslinya adalah Michael Glover Dan juga Jafar Newkirk Dan Kabarnya Michael Glover ini Belum nyampe Di Indonesia Gue belum ada Tanda-tanda Lihat dia nyampe Gue juga gak tau Kehabarannya sih Dia akan absen Di seri pertama Gue gak tau alasannya apa Tapi ini temennya Ini kayaknya Shafar Newkirk ini Karena sama-sama dari New York Shafar Member gue Darmawan itu Selalu bilang ke gue Ini orang jago banget Gue penasaran juga Dia sejago apa Tapi Kalau liat di awal-awal Kayaknya lumayan eksplosif Dan juga Scorer juga Enesan menurut gue Akan-akan bergantung banget Dengan Pemain asli mereka Untuk gendong tim ini Kita tau Biasanya Deshawn Wiggins Michael Glover Yang bikin tim ini bagus Pemain lokalnya Biasanya jadi pelengkapnya Tapi kali ini Agak berbeda nih Kan sekarang kita tau Seperti gue bilang Tadi pemain asingnya Canggolnya ada satu Di lapangan Jadi Pemain lokalnya Harusnya bisa step up juga Untuk membantu Pemain asingnya Dan tampaknya Of course Harapan utamanya adalah Andre Roring Pandey Andre Maybe gonna have a big year This season Dia adalah mungkin Number one option Kalau diantara pemain lokal Untuk mencetak poin Kalau dikasih free flow offense Gue rasa Andre akan bisa mencetak Eh 15 poin Setiap gamenya Of course Ada Jan Missile juga Jan Missile juga diharapkan Selain jadi poin Mungkin juga harus Jadi shooter Dan juga score Untuk MSH nantinya Tapi ada pemain nomor 3 tuh Yang di bubble Main main bagus Yaitu Anwar ya namanya Dia ada satu game Kok hari dia nyago banget tuh Sampai nyetak 16 poin Atau 17 poin Jadi Gue pernah juga Developmentnya sih Anwar ini Semoga aja Anwar juga bisa Membantu Temen-temennya nih Untuk mencetak poin nantinya Karena Kalau mereka ingin masuk ke poin Menurut gue sih Si Chafar Ataupun Mike Lover Ini harus at least Terus mungkin 35 poin kali ya Per game Untuk MSH punya kesempatan Karena kalau gue lihat Memang Ada di mereka yang punya Pemain-pemain yang udah Berpengalaman Main di IBL Yang menurut gue Masih agak susah sih Untuk kempit Bisa masuk ke IBL playoff Oke berikutnya ada Amartahang Tua Head coachnya mereka adalah AF Rinaldo Pemain asingnya ada Anton Waters Dan juga Lequavius Cotton Yang udah bermain juga Di IBL Dua-duanya sebelumnya Cotton Tapi Panggilannya siapa sih Lequavius itu Kayak gue lupa Panggilannya dia Tapi dia udah bermain Untuk Hang Tua Dia adalah salah satu Pemain yang artletis banget Hampir juara slam dunk Di Drew League kemarin ini Dia juara slam dunk Kayaknya main Tapi di IBL All Star Terakhir itu Very Explosive Defense itu juga bagus Niat juga mainnya Jadi Ini akan sangat gampang banget Diadaptasi dengan tim Hang Tua ini Hang Tua kayaknya akan Meramaikan si Papan tengah divisi merah ya Main gue sempet menonton mereka Sekali sebelum gue balik ke Amerika Mereka lawan perbanas Pemainnya cepet Dia pengen push the ball Fast break Fast break Which is good Karena timnya Dia pendek-pendek Pemainnya Saiznya kecil-kecil semua Jadi Itu akan menjadi Kelebihan yang mereka Yaitu speednya mereka Transition game-nya mereka Tapi tahun ini Kita semua Of course Excited for If V Saiful Amir V Saiful Amir Gue harapkan Akan jadi Most improved player Gue ada Empat tahun Sejak dari dia Di Siliwangi Bandung kayaknya Gue udah berharap banget Dia bisa Break out banget Tapi ini Kesempatan besar Untuk dia Carry franchise Hang Tua ini Karena Dia adalah Pemen utamanya Dia adalah Yang bener-bener optionnya Tahun ini Karena udah gak ada Abraham Wenas lagi Di Amartah Hang Tua Jadi semua akan berharap Kepada dia untuk Ceter point Dia akan didukung Sama Tivan Tivan tampaknya akan Menghidupkan karirnya Dia lagi Setelah tahun lalu Sedikit redup Di Bima Perkasa Georgia Jadi tahun ini Tampaknya dia akan Bounce back Bersama Amartah Hang Tua Of course Ada shooter utamanya Mereka masih neno Neno Ini nembak dari mana aja Juga bisa masuk Yang bener-bener Sevely Rondo Nu Yang juga akan Mencetak point Banyak menurut gue Untuk Amartah Hang Tua Tahun ini And of course No Kelly No party Masih ada Kelly Purwanto 17th season Jilai Tahun ke-17 Kelly Gokil sih menurut gue Si Kelly Ini sih Bermain di IBL Kelly Man looks good Looks good Untuk Amartah Hang Tua Lincah banget Nembaknya juga Makin bagus Jadi gue Berharap gue Kelly akan bermain banyak Si season ini Bersama Hang Tua Kayaknya Coach Inel Juga memberikan dia Kepercayaan sih Untuk bisa memimpin Temen-temennya But Hang Tua kayaknya Tipis-tipis lah Bisa masuk ke Playoff season ini Dan gue gak boleh lupa Ada Sadam Semoga juga Sadam Asiruna Akan berapain Banyak menit juga sih Di rookie season-nya dia Salah satu calon Rookie of the year Maybe Kalau dia bisa Dapat menit banyak ya Oke berikutnya Run, speak, basketball Inilah tim yang kita Semua hype Hype banget Karena followersnya Luar biasa banget Dan juga tim yang Paling siap sih Tim baru yang paling siap Menurut gue Untuk menghadapi season ini Pelatihnya adalah Coach Koko Pemain asingnya ada Jalil Besit Dan juga Shane Hayward Gila sih Video latihannya Jalil yang gue liput Di Las Vegas Udah 28 ribu views Gak kaleng-kaleng nih Beneran legit nih Fans yang run, speak, basketball Semuanya Syarat dong Untuk semuanya Yang sudah support video tersebut Ya Menurut gue Jalil akan menjadi Salah satu pemain asing terbaik Gue mencoba untuk Tidak bias Karena dia temen gue juga Tapi Kalau gue liat Di syutingnya oke Walaupun gue harus liat dulu Nanti dia bermain di IBL Lawan pemain-pemain asing lainnya Seperti apa Cuma jalil Kita semua punya Ekspektasinya udah tinggi banget sih Ekspektasi kita jujur tinggi banget Untuk jalil And of course Shane Karena dia defensive monster Dan juga A monster inside the pain area Juga untuk si Run speak basketball Menurut gue kombinasi jalil And Shane ini Bagus banget sih Jadi ini pinter banget Coach Koko Yang ada pengalaman juga Kerja dengan pemain-pemain asing Kita tahu Ada Jeremy juga Pak Press disitu Yang bener-bener Ngerti banget Basket di Amerika juga Dan juga ngerti banget Basket Jadi ini adalah Apa ya Passionnya dia lah Passionnya dia So I think he's doing a great job Di Run speak basketball Sekarang ini And gue Paling istri Kalau di Run speak basketball Bima Rizky Gue kalau nonton Highlightnya Run speak basketball Scrimmage-nya Gila Bima Rizky sih Money man Gila Dia get buckets banget sih Dan gue rasa Tahun lalu kan Dia balik duduk Di benchnya SM ya Tahun ini He gonna show off He gonna show off Kalau dia masih bisa main Karena kita inget Di Bima Sakti dulu Dia jagoannya He's the star Dia Pemain dengan Dia Opsi pertama Di Bima Sakti dulu Jadi gue gak akan kaget Kalau Si Bima Rizky ini Akan jadi top scorer Nantinya Untuk Run speak basketball Nuka Nuka gue gak tau Statusnya Gue kalau nonton Kayaknya Scrimmage-nya Picking Apa Run speaknya gak ada Nuka ya Apakah dia masih recovery Jadi cedera atau tidak Gue masih jujur Belum tau banget Tapi Nuka juga Akan eksplosif Nuka gue yakin Juga akan mencoba Untuk menunjukkan Kemampuannya dia Bersama Run speak basketball Nuka juga easy 15-16 points per game Easy menurut gue ya Tino dan Januar Tino dan Januar Juga kita tau Redup ya Tino redup banget Di PJ Kayaknya sekarang ini Dia sistemnya cocok banget Dengan Coach Koko Tino akan dominan Menurut gue Balik lagi ke performanya Dia di tahun 2018 lalu Saat bermain Untuk tim nasional Indonesia Di Asian Games And Januar Kayaknya Point guard utama nih Kalau gue liat ya Dari beberapa Scrimmage Darinya Dari si Run speak basketball Man he's been playing Lully wow Menurut gue Operonnya-operonnya Cakep banget kemarin ini Of course Masih ada Oki Wira juga Yang maybe Have a big season juga Sama Run speak basketball And David Nuban Tapi gue paling excited Jujur untuk rookie-nya Frans speak basketball Althof Dan juga Gus Nanta Ini juga dua Calon rookie of the year Gus Nanta Gue udah sampe bilang Di grup discord member Bahwa Ini siapa orang nih Jago banget Gue tau dia Gue nonton dia Kemain di Bali Gue tau di Apa di Di Pond Papua Tapi Gue kan main Sempet nonton Scrimmage-nya Run selawan Si Timnas Indonesia Patriots Gue ngeliat Ini siapa yang nomor 8 Ini jago banget men Dia bener kayak Wah ngapain aja Bisa nih pokoknya Ternyata namanya Gus Nanta Ternyata sih itu sih Gus Nanta Jadi ini pintar banget sih Mereka udah ngambil dia Sebagai rookie So Althof Gue nengeliat juga Nembaknya masuk terus Three point-nya Gue harapin juga itu bisa Terjadi nanti Saat dia bermain di IBL Jadi Althof and Gus Nanta Could have a big year Di IBL Di rookie season-nya mereka Of course Mereka udah hampir pasti juga Akan meramaikan posisi 4 Dan posisi 5 Nantinya di divisi putih ini Wow kalau mereka masih playoff sih Viewsnya IBL di Youtube Akan meredak sih Pastinya sih Lalu juga masih ada Christian Gunawan Yang merupakan IBL champion juga Bisa Masa Tremuda Dan ada Agus Salim Yang juga Mungkin Jadi pemain kejutan nantinya Untuk runspeak basketball Ntar ya guys Ini udah agak gelap nih Di Seattle udah jam Di Seattle hari ini berapa Udah jam 5 sih Udah mau jam 5 Jadi udah agak gelap Sekarang kita pilih ke Bali United Bali United ada head coach Coach Alex Dan juga pemain asingnya mereka IBL champion Kendall Yangsi Dan William Green William Green ini gue gak tau Sejauh apa Tapi Kendall Yangsi diharapkan bisa Menularkan ke temen-temennya Untuk menjadi juara di IBL Jelas dia berapa sama Setapak Bersama Coach Gibi Dulunya Jadi dia juga udah tau banget Atmosfera Ataupun juga cara bermainnya di IBL Cuman ini lumayan kaget sih Gue mereka ngambilnya Small man ya Ini agak unik kan Karena cuma boleh satu doang Di lapangannya Biasanya kalau gue lebih memilih Untuk punya big man Tapi Kendall is an IBL champion Gue gak bisa menyalahkan Bali United juga Untuk mau ngambil dia ini Tapi Bali United tahun lalu Masuk ke playoff Hampir masuk ke Empat besar Tim mereka tahun ini Ada tambahan Abraham Uenas Which is really big Lalu ada Handri Satria Ada rookie-rookie Mereka menurut gue juga Rookie mereka bisa langsung bermain Yaitu Neo Pandey Yaitu Neo Pandey Jason Guo Irvin juga Irvin what's up bro Irvin Kurniawan And of course Ada satu big man juga masuk Yaitu Chandra Dari P Chandra dari mana BPJ kali ya Terakhirnya Dia juga pindah-pindah tim dulu Gue lupa tuh Tapi Bali United Dengan hadirnya Abraham Uenas Of course Karena mereka punya trio Abraham Uenas Lutfi Actually 4 orang sih Abraham Uenas Lutfi Itun Dan juga Koming Empat pemain ini Yang paling diharapkan nantinya Mereka berpart Mungkin akan main menit Banyak banget Bersama pemain asingnya mereka Koming mungkin juga bisa Bermain di posisi 5 nantinya Jadi Masih solid banget sih Masih solid banget Dan Coach Alex ini Gue suka banget sih Cara dia ngelatih Menurut gue Dia pinter banget Yang ngelatihnya Ya Gue expect mereka Untuk ada di Ibele Klausi musim datang ini Untuk Bali United Oke Berikutnya ada Dewa United Surabaya Head coachnya Coach Bedu Pemain asing mereka Namanya Daryl Palmer Dan juga Dishon Lorry And of course All eyes Kepada comebacknya Kaleb Ramoth Gemilang Dan juga Zafirius Prawiro Dua MVP Yang bermain lagi Di Ibele musim ini Kaleb kita tau Udah out 2 tahun juga kali ya Kaleb Out 2 tahun Wih Kita bikin Kaleb D juga Berarti ini Selain Januar D Tapi Kaleb Udah 2 tahun out Dia kembali lagi Ke Dewa United Lalu juga Iyus Udah 2 tahun pensiun Dua pemain ini Gue penasaran sih Ini hit or miss sih Either dua-duanya jago banget Atau dua-duanya B banget nih Karena abis kembali Setelah 2 tahun off ya Jadi Kaleb sih harusnya masih bagus Kalau Iyus ini Gue masih pengen lihat Dia masih berapa banyak sisanya Permainan ini Tapi Iyus sih Kalau nembak Gue yakin masih jago lah Nembaknya nanti ya Tapi gue penasaran juga adalah Yang paling krusial Untuk Coach Bedu Bagaimana membagi menit Antara Jamar Johnson Daryl Palmer Dan juga Dishon Lorry Karena kita tau Jamar itu dihitung Sebagai pemain Nah tulisasi Tapi sebagai pemain asing Ngerti gak? Jadi Jamar itu Boleh dibilang Pemain asing juga gitu Karena dia gak boleh bermain bareng Dengan Dishon Ataupun juga Dell Palmer Lu punya dua pemain asing aja Udah pusing Mau bagi waktunya Gue gak bayangin Lu punya tiga pemain Yang lu harus bagi waktunya Dan ego-nya gede semua Itu pasti Itu Wah Selamat deh untuk Coach Bedu deh Untuk memikirkan hal tersebut Karena gue gak mau Mempunyai problem itu sih Problem susah banget Asli Karena kalau ada yang gak happy Pasti tim chemistry-nya Bisa hancur sih nantinya Jadi itu akan Sangat tricky sekali Tapi of course Gue juga pernah sama sekali Dengan development Dari Kevin Moses Dan Dio Tirta Dua pemain muda Yang tahun lalu Lumayan meredak juga Untuk Dewa United Apakah Mereka akan terus Bisa mendapatkan bola Seperti musim lalu juga Itu yang jadi pertanyaannya Dan juga masih ada Lucky Abdi Yang datang Dan siapa tau Jadi point guard Yang diperlukan oleh Dewa United Untuk bisa masuk ke IBL final Dewa United menurut gue sih Playoff juga Udah hampir pasti sih Masuk ke IBL playoff Oh ya Berikutnya tim favorit gue Sebenernya ini Yaitu Prawira Badung Head coach David Singleton Datang dari BIM Afrika Se-Jogja Pemain aslinya ada Brian Williams Dan juga Touch Davis Dua-duanya berkeluar karantina Sepertinya Kalau untuk Prawira Bandung Pertanyaan besarnya adalah Kalau menurut gue Apakah Abraham Damar Grahita Bisa kembali Ke performa MVP-nya Ataupun juga performanya Saat dia bermain Untuk setapak Jakarta Karena Tahun lalu menurut gue Permainannya Bram boleh dibilang Sedikit turun Di Prawira Bandung Gak sedominan Biasanya Jadi gue Berharap Abraham ini Bisa bermain Saat lagi di setapak Gue rasa dia Kayaknya Tahun ini akan lebih dominan Gue rasa dia bisa Banget average Sekitar 18-20 poin per game Apalagi kan Pemain aslin cuma ada Satu di lapangan So he still gonna Has his touches Nantinya Keliatannya Pemain Prawira Jika gue denger-dengar Katanya lebih responsif Kepada coach David Singleton Kayaknya mereka lebih suka Dilatih sama David Singleton David Singleton Katanya approach-nya Ke pemain-main juga bagus Jadi ini Sesuatu yang oke banget Permulaannya oke banget Untuk Prawira Bandung Hopefully their chemistry Gonna be great Gue mau liat Mereka main bagus Di regular season sih Gue mau mau Mereka hire si David Singleton Gue langsung bilang Coach mereka pre-season Jago nih biasanya Tapi kalo lagi regular season Biasanya suka sayur nih Jadi lo pastiin Mereka akan jago main Di regular season Gue percaya sih Emang coach David Singleton Menurut gue Dia akan menjalankan Tugasnya dengan baik Dan gue yakin juga Pemain-mainnya akan Memang lebih bagus nantinya Tapi lo udah tau lah Gue paling excited Tentang siapa Yuda Sabutra Monkey the Dewey Ini gue harapkan Dia juga akan Menjadi pemain utamanya Nanti untuk Prawira Bandung Gue tau Ini mungkin tahun pertamanya Prawira Tapi lo bisa liat lah Tahun lalu di IPL Dia Man he can compete Man with anybody Time to shine boy And of course Duetnya Firdan juga Tapi gue gak tau nih Firdan apakah udah 100% recovery-nya Dengan cederanya Apakah juga bisa masuk ke rotasinya Si coach David Singleton Atau tidak Nanti kita harus liat dulu Dan of course Mereka kedatangan Banyak banget pemain baru Yang oke-oke Ada Lord Bryan Ada Andre Adriano Ada Galang Gila Ini sih dalemnya Inside apa Pain area-nya sih Prawira sih Akan susah ditembus Dengan ada Galang Ada Lord Bryan Lalu masih ada Pandu juga Masih ada Reza Guntara Selamat deh Tim-tim yang mau ngedrive Lawan Prawira Bandung Galang of course Pemain pengalaman Raja Rebound Indonesia Dennis Rodman Indonesia Pokoknya kayak ada kesulitan sedikit Untuk sign si Galang Ke Prawira Bandung Tapi hopefully everything Clears out now Jadi mereka udah bisa fokus lagi And Andre Adriano Gue harapkan juga bisa jadi shooter Ataupun juga pointer Yang diharapkan sama Prawira Bandung Yang first kita gak boleh lupa Masih ada Dista Masih ada Arief Dua pemain Yang sudah Banyak sekali pengalaman Pemain di IBL Dan juga tim nasional Indonesia Jadi gue harapkan Prawira Will do great man Karena tahun lalu gue sedih balik Kalah di Enam besar ya Di playoff first round Menurut gue Sangat mengecewakan banget Sekarang ini udah disiapkan Squad yang komplit banget Gue rasa mereka harusnya bisa Conten for a championship sih Itu untuk Prawira Bandung terakhir Last But not least Pelita Jayabakri Jakarta Had coach Victor Rory Mua coach Ito Balik lagi menjadi pelatih Of course Gue penasaran Kira-kira bagaimana Touchnya dia sebagai pelatih Tapi I think he's gonna be good Pemain asingnya Kalian udah tau ya Dioro Horn One of the best Impor players And ada Kevin Bridgewaters Yang gue gak tau Dapet menit apa enggak nantinya Karena ke Kevin Bridgewaters Kalau gue liat Malah bawahnya Papan Papan ngelati Jadi siap nih Jadi asisten coach Di Pelita Jaya Dan yang pasti Kevin Bridgewaters ini Perannya akan penting banget Untuk Develop Yesaya Ari Dede Menurut gue Tiga pemain ini Harus belajar banyak Dari Kevin Bridgewaters Nantinya ya Tapi gue tau Dioro Horn Pasti akan main Banyak banget menitnya Dia akan jadi Focal pointnya Untuk Pelita Jaya Dia kayak lincah banget Gerakannya juga Dia kayak kurus banget Gak kayak waktu dulu Datuknya agak gendut gitu Tapi sekarang ini Dia kayak bangun In shape Dia serius banget Mempersiapkan dirinya Dia untuk season kali ini Jadi IBL better get ready man Scary hours Scary hours Untuk Dioro Horn Main lagi di IBL Tapi gue Seneng banget sih Kayaknya melihat Si Pelita Jaya ini Udah mulai regenerasi Kayaknya Koshito pun Mau memberikan banyak Kepercayaan kepada Pemain-pemain mudanya dia Yaitu Arigi Hendrix Dan juga Yesaya Gue harapnya Tiga pemain ini Akan dapet banyak bermain Kayaknya sih Arigi Akan banyak bermain sih Karena Arigi Kayaknya udah paling siap banget Untuk bisa contribute Next season ini Of course Ada Fernando Manangsang juga Karena development Pemain-pemain ini Akan sangat penting banget Untuk si Pelita Jaya Ke masa depannya nanti sih Tapi mereka masih ada pemain Seperti Anda Koleh anak Prastawa Yang akan dibawin Ada Vincent Yang akan menjaga penerianya Pelita Jaya Dan juga ada Wicak Regi Dan juga Govinda Tiga pemain Yang juga siap Untuk bisa kontribusi Banyak season kali ini Yang Govinda Ngedang-ngedang mula ya Wah Dunking on these haters Itu Govinda tuh Sekarang ini Kita tahu main Govinda Banyak banget Hatersnya Sampai lagi main timnas Tapi I think Govinda Ready for a bounce back season Tahun lalu Memang dia mainnya agak jelek Menurut gue Di Pelita Jaya Tapi I think tahun ini He's ready man I think he's ready And I think They're still gonna be number one Di Divisi Merah nantinya Kayaknya menurut gue Mereka Masih komplit banget juga Timnya Inside and outside Pemain mereka juga Per pengalaman I think they will win The division The red division right Ya Itu Menurut gue Oke itu adalah Preview gue Dari 16 tim Wah 30 menitan ya 40 menit Kayaknya Previewnya Tapi gue mau kasih kalian Sedikit prediksi gue aja Biasanya gue kasih prediksi Biasanya sebelum playoff ya Tapi gue kasih prediksi kalian gue aja Sedikit untuk Final IBL Dan juara IBL Final IBL Kayaknya udah hampir pasti Satu tempat Untuk Satria Muda Pertamina Kalau pemainnya mereka healthy semua Karena memang Apa ya Main dengan satu pemain asing itu Masih banyak berharap juga Kepada pemain lokal Untuk berkontribusi Itu adalah memang Alasannya kenapa Mereka cuma memperbolehkan Satu pemain asing aja Di lapangan Ada pemain lokalnya Masih bisa Kelihatan juga permainannya Jadi Pemain lokal Menurut gue Satria Muda masih paling kuat Sekarang ini Jadi Nah satu lagi Gue gak mau kasih ke PJ sih Biar gak selalu finalnya SM dan PJ Biar gak bosen ya Walaupun PJ Of course masih punya Kesempatan besar banget Untuk masuk IBL Final Tapi keliatan ya West Bandit Solo Dewa United Dan juga Prawira Bandung Akannya punya kesempatan Untuk ngambil satu slot Lagi masuk ke IBL Finals Tapi gue harus kasih slide edge Kepada Prawira Bandung Bukan karena itu Tim favorit gue Tapi kalau gue liat dari rosternya Rosternya mereka Komplit ya Komplit banget sih Gue udah gak tau Harus bagaimana lagi Harus nambahin siapa lagi Untuk mereka bisa masuk ke IBL Final Tapi sekarang Tergantung tinggal gimana Coach David Singleton Ngarahin dan juga Memotivasi pemain yang nanti Salah IBL Season Tapi untuk juaranya Gue realistis aja Sekarang ini Masih susah Kayaknya untuk menggeser Dominasi dari Satria Muda Pertamina Ya Arki Gue masih bilang Kalau masih ada Arki Masih ada Hartianus Masih ada Lauren Siusoy Masih ada Johan Loren Tampaknya SM still gonna go All the way Nantinya untuk menjadi Juara IBL Oke Basketball fans Thank you so much Yang sudah mau mendengarkan gue Sedikit sharing tentang IBL preview gue Season 2022 Semoga kalian sudah Siap Nonton IBL Gue pun juga sudah siap Kita akan live chat Nanti beberapa kali Dan kita akan ngomongin juga So once again Thank you so much guys For always supporting My channel Hopefully you guys Enjoy today's video Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Dan jangan lupa untuk Subscribe juga ke channel ini And thank you guys for watching I will see you guys again Very soon Peace out